Halo teman-teman semua kembali dengan saya di Dapur Enok pada hari ini saya akan memenuhi permintaan beberapa teman me-request untuk membuat video bagaimana membuat bolu kukus supaya tidak gagal jadi ikuti terus ya videonya saya akan menjelaskan dan memberitahu rahasia dan trik-trik apa saja supaya kita terhindar dari kutukan bolu kukus tidak mekar sebelumnya saya akan menjelaskan dan memberitahu dulu bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat bolu kukus jadi banyak resep di luar bahan-bahannya yang komposisinya berbeda-beda itu kembali disesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya jadi saya tidak menyatakan resep ini udah yang paling bagus sudah yang paling the best enggak jadi intinya saya hanya memberitahu bagaimana membuat bolu kukus supaya teman-teman gagal lagi nah resep yang saya ini sangat sederhana dan saya tidak menggunakan soda maksudnya tidak menggunakan air soda yang biasa umumnya orang pakai jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai soda enggak apa-apa atau mungkin teman-teman mau menggunakan resep orang lain atau resep yang udah cocok enggak apa-apa juga yang penting teman-teman harus memahami proses pembuatannya dan saat mengukusnya yang benar supaya bolunya itu nanti tidak gagal tidak keras ya oke di sini resep saya saya nggak mau menggunakan soda air soda tapi saya menggantinya dengan susu bahan yang kita butuhkan terigu ini teriap pakai alpupos gula telur TBM nah ini TBM juga optional ada orang menggunakan SP BBM SP ovalet atau pengembang lainnya emulsifier dan lain-lain itu sama saja untuk membuat pori-pori kuenya itu jadi lebih lembut lebih halus tapi kalau misalnya nih teman-teman enggak mempunyai salah satu dari semua emulsifiernya itu boleh di skip karena saya sendiri jarang sekali menggunakan pelembut kue karena untuk konsumsi sendiri cuman kalau untuk jualan disarankan menggunakan ini supaya teksturnya lebih lembut ya jadi nanti teksturnya lebih padat enggak enggak pada bolong-bolong gitu bagian dalam kuenya ini susu cair atau susu segar saya pakai ini kalau teman-teman biasa menggunakan soda air soda Sprite atau air soda umumnya nggak apa-apa juga pewarna juga disesuaikan mau dibuat warna apa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat bolu kukus ini saya sudah siapkan panci kukusan jangan lupa ini tutupnya dibungkus dengan kain supaya nanti uapnya itu tertangkap di kain ini jadi tidak tidak menetes membasai adonan kue yang kita sudah tata di dalamnya ya jadi fungsinya untuk itu saya akan nyalakan dulu sekarang sebelum memulai mixer karena ini panci saya besar jadi untuk memanaskannya lama salah satu rahasia membuat kue bolu kukus ini supaya mekar dimana api untuk mengukusnya itu harus yang paling tinggi jadi apinya harus pakai yang paling besar supaya nanti adonan kita masukkan langsung mekar langsung merekah gitu ya jadi ini salah satu rahasia membuat bolu kukus gunakan api yang paling besar dan jangan ragu-ragu akan ada orang api sedang ke arah kecil itu malah jadi nanti merekanya enggak cantik gitu ya oke itu salah satu trik pertama atau rahasia pertama ini saya nyalakan dulu ini yang cetakan untuk bolu kukusnya ini saya masih menggunakan cetakan tradisional pemberian mertua saya karena dia tahu saya suka membuat kue jadi ini cetakan juga teman-teman disesuaikan yang punya dirumahnya apa ini cetakan seperti ini bagus cetakan yang bahan lain juga enggak masalah dikasih alas untuk paper cup nya ini saya selalu bikin seperti ini supaya kalau nanti dibutuhkan sudah siap nah beberapa mangkok ini hanya untuk memisahkan kalau kita membuat berbagai macam warna jadi sesuaikan dengan banyaknya warna ini mangkok sama pengaduknya Oke dan jangan lupa gunakan mixer untuk mengadonnya Oh ya teman-teman satu lagi alat atau bahan yang saya gunakan untuk mentak ke dalam sini aja karena ada bisa pakai saya langsung pakai sendok tapi kalau untuk membentuk-bentuk atau biar rapi gitu enggak berlepotan saya pakai ini tapi ini enggak harus ya teman-temannya siapkan mixernya untuk mengadon tadi karasnya pertama kita main di api ya di api pancinya ini pastikan harus benar-benar panas harus benar-benar membuat api besar jadi jangan yang sedang-sedang atau yang kagok gitu ya jadi harus yang paling besar dan pastikan benar-benar panas baru masukkan adonannya yang sudah siap dicetak dalam cetakan itu yang pertama yang kedua ada banyak metode atau trik membuat bolu kukus tapi saya selama ini membuat dengan satu adonan diaduk sekaligus dengan waktu yang cukup singkat itu sudah cukup untuk membuat bolu kukus jadi ini trik yang yang kedua atau rahasia kedua cukup mixer dengan waktu yang singkat tidak harus terlalu lama ini saya masukkan semua bahannya gula ini TBM kita ambil satu sendok makan lalu susunya ya semua bahannya sudah dimasukkan jangan lupa gunakan adjustmentnya yang ini khusus untuk mengaduk sudah dipasang ya ini sekarang kita mulai mengaduknya aduk dengan kecepatan yang tinggi juga tapi jangan terlalu lama jadi aduk dengan kecepatan atau power yang tinggi selama 10 menit oke kita lihat ini baru 8 menit adonannya sudah sangat bagus ya Hai jadi waktu untuk mengaduk juga disesuaikan dengan kekuatan mixer masing-masing itu nggak ada patokan persisnya berapa menit jadi teman-teman bisa lihat mixernya powernya besar speednya besar juga itu cepat ya ini lihat adonannya seperti ini ini sudah bagus ya ini saya hanya 8 menit sudah sudah sangat bagus jadi nanti teman-teman sesuaikan sendiri mixernya bisa dilihat berapa lama tapi jangan terlalu lama ya teman-teman ya jadi ini adonannya saya akan bagi beberapa warna ya ini saya bagi jadi empat dan tetap menggunakan warna putih nanti dibutuhkan kita kasih warna masing-masing mangkok ini dengan warna sesuai kebutuhan saya akan masukkan ke pacin bag saya akan masukkan ke pacin bag supaya memudahkan saya membentuk satu lagi ya teman-teman yang putihnya saya lupa oke ya kita gunting ini dasarnya oke sekarang saya akan cetak oh ya teman-teman ini nitrik yang ketiga atau rahasia yang ketiga isi adonan dalam cetakan sampai full jadi ini 3 per 4 isi dengan warna dasar putih dipenuhi dengan yang warna 3 per 4 nya untuk adonan dasar nah ini diatasnya kita penuhi dengan warna yang sesuai dengan kebutuhan kita mau bikin warna apa jadi isi sampai full ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati filosof dibuka-buka dulu ya sampai waktunya saya set 15 menit jadi biasanya 15 itu sudah matang jangan terlalu lama nanti jadi basah paper cupnya udah 15 menit ya terlihat dalamnya mereka atau tidak lihat teman-teman bagus sekali makarnya ya boleh didekatkan seperti ini Oke kita lanjutkan kukus sisa keadonan yang lainnya ya kita angkat Oke kita kukus lagi selama 15 menit nanti setelah diangkat kita harus keluarkan dari cetakannya supaya uapnya itu tidak membuat paper cupnya basah jadi ininya tetap kering jadi bagus dan nggak gampang buluk ini kukusan kedua ya jadi yang kedua ini waktunya sama saya set 15 menit kita lihat juga hasilnya tuh lihat cantik sekali ya semuanya mereka enggak ada satupun yang gagal bolu kukusnya sudah jadi ya teman-teman lihat bagus sekali merekanya untuk variasi warna disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing menggunakan warna apa jadi teman-teman yang masih masih penasaran yang masih ragu-ragu untuk membuat bolu kukus jangan khawatir ikuti saja semua resep dan tahapan-tahapan yang saya jelaskan di video ini dijamin enggak bakal gagal ya teman-teman asal jangan diskip atau dilewat-lewat nontonnya supaya teman-teman bisa memahami bagaimana cara membuat bolu kukus agar merekah dan tidak gagal semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk dapat membuat bolu kukus sendiri di rumah dan harus yakin bahwa kita bisa terima kasih yang sudah subscribe yang belum selamat datang selamat bergabung di channel ini kita akan belajar memasak dan membuat kue-kue bersama sampai ketemu di video-video berikutnya teman-teman bye bye